Chelsea siap menjalani kompetisi musim depan bersama Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina ini punya gaya permainan yang dinilai cocok dengan Squad The Blues. Formasi ini sudah terbukti ampuh saat Chelsea memenangkan trofi Premier League Summer Series. Cetapul coba merangkum prediksi formasi Pochettino bersama Chelsea sebagai berikut. Selalu mainkan taktik menyerang dan bertahan. Mauricio Pochettino mulai dikenal saat menukangi Southampton di tahun 2013. Di bawah tangan dinginnya, dia berhasil membawa Squad The Saint lolos dari zona merah. Gak cuman itu, Pochettino juga berhasil membawa anak asonya finish di peringkat 8 kelas semen akhir. Kehebatan Pochettino membuatnya diboyong oleh Tottenham Hotspurs. Bersama The Lily White, Pochettino berhasil membawa timnya meraih banyak kesuksesan. Salah satunya, dia pernah membawa Tottenham Hotspurs bermain di final Liga Champions tahun 2020 lalu. Sayangnya, saat itu The Lily White gagal meraih gelar juara usai dikalahkan Liverpool dengan skor 2-0. Keberhasilannya menembus final disebabkan karena skema penyerangannya. Saat itu, Pochettino kerap menggunakan formasi 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Skema ini banyak mengandalkan serangan cepat yang didukung oleh pemosisian pemain. Pochettino menginstruksikan para pemainnya untuk lebih sering meminta bola. Maka dari itu, aliran bola pun akan selalu berjalan dari posisi pertahanan hingga lini tengah. Selain itu, dia juga sering menginstruksikan keepernya untuk aktif dalam permainan. Nantinya, penjaga gawang dituntut agar bisa membangun serangan dari belakang. Di sisi lain, sang manajer juga punya taktik pertahanan yang cukup baik. Dia bisa menerapkan formasi 4-2-2 ataupun 4-1-4-1 seandainya ingin menerapkan permainan bertahan. Kehebatan Pochettino bersama The Lily White mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu mengaku sangat menikmati permainan yang dijalankan oleh Pochettino. Formasi tersebut diterapkan Pochettino dengan filosofi permainan yang jelas. Pochettino lebih suka memainkan umpan-umpan pendek dengan menguasai pertandingan sebaik mungkin. Filosofi ini didapatkan setelah Pochettino menggabungkan beberapa ideologi pelatih hebat. Mulai dari Pep Guardiola hingga Marcelo Bielsa. Pep Guardiola dikenal sebagai pelatih yang lebih sering mengandalkan position football. Sementara Bielsa merupakan pelatih yang kerap menerapkan permainan pressing tinggi. Dengan kombinasi taktik tersebut, Pochettino punya banyak skema di dalam lapangan. Mantan pelatih Spanyol ini juga bisa memainkan serangan balik maupun open play. Taktik ini juga meminimalisir tim lawan untuk mengembangkan permainannya. Itu artinya taktik ini punya keunggulan yakni bisa memenangkan pertarungan di lini tengah. Dalam penerapannya, Pochettino harus punya gelandang yang punya daya jelajah tinggi. Beberapa contoh sebelumnya, dia sering mengandalkan Marco Verratti dan Christian Eriksen. Nantinya di Chelsea, Pochettino diprediksi akan memanfaatkan Enzo Fernandes. Pemain asal Argentina ini dikenal punya kemampuan bertahan dan juga menyerang yang sama baiknya. Di musim lalu, Enzo mencatatkan rata-rata dribble bola sebesar 1,6 per laganya. Itu artinya dia sering menginisiasi serangan dari belakang. Filosofi permainan yang jelas tentunya bisa menghasilkan pemain berkualitas. Terutama, Pochettino bisa menelurkan banyak bibit-bibit muda untuk dipromosikan ke tim senior. Hal itu telah diakui oleh Presiden Tottenham Hotspur yakni Daniel Levy. Saat itu, Levy menyebut Pochettino sebagai pelatih yang bisa memanfaatkan pemain-pemain muda. Omongan Daniel Levy itu terbukti di mana banyak pemain muda Tottenham Hotspur yang saat itu menjadi buah bibir. Mulai dari Eric Dier, Dele Alli, Harry Wings, Son Hung Min hingga Harry Kane. Salah satu yang paling mencolok tentu lahirnya bakat Son Hung Min. Pemain asal Korea Selatan ini selalu diandalkan saat musim perdana Pochettino melatih Tottenham Hotspur. Kala itu, Son sukses melesakan 8 gol dan 5 asis dari 42 pada tandingannya. Mantan pemain dari Bayer Leverkusen ini unggul dalam kecepatan dan dikenal mahir dalam memainkan bola. Kemampuan apik Son sempat mendapatkan pujian dari sang pelatih Mauricio Pochettino. Dia menyebut Son sebagai pemain enerjik yang selalu punya energi positif di setiap laganya. Selalu memainkan striker tunggal Selain menelurkan bakat pemain muda, formasi Pochettino juga kerap menghasilkan striker-striker berkualitas. Dengan formasi 4-2-3-1, para striker bisa fokus untuk menunggu datangnya bola. Itu artinya Pochettino diperkirakan bakal memainkan Nicholas Jackson sebagai ujung tombaknya. Kemampuannya dalam mengolah bola mencuri perhatian para penggemar The Blues. Apalagi mereka menaruhkan harapan besar kepada Nicholas Jackson. Penyerang Senegal itu diharapkan bisa mengatasi buntunya lini penyerangan Chelsea di musim lalu. Saking percayanya warga Stamford Bridge bahkan kerap menjulukinya sebagai The Next Didier Drogba. Pochettino sendiri juga bisa memanfaatkan kemampuan menggiring bola dari Jackson. Dengan begitu, Pochettino juga bisa menempatkan Jackson di sisi sayap kiri maupun sayap kanan. Berikutnya ditopang dengan beberapa striker seperti Armando Broja dan juga Christophe Rengkungku. Sebagai informasi, Pochettino memang sudah dikenal dengan kemampuannya dalam memoleh striker berkualitas. Harry Kane menjadi salah satu bukti keberhasilannya. Saat masih mengasuh Tottenham Hotspur, Harry Kane bisa berkembang menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Dia bahkan kini dikenal punya insting mencetak gol yang patut diacungi jempol. Gak cuman itu, Harry Kane juga punya kemampuan akurasi umpan yang cukup tinggi. Pemain Inggris ini pun bisa mundur ke posisi lebih dalam dan menjadikannya sebagai striker yang serba bisa. Gak cuman di Tottenham Hotspur, Pochettino juga bisa memaksimalkan kemampuan Kylian Mbappé. Saat masih mengasuh Paris Saint-Germain, dia memanfaatkan kemampuan dribble dan juga kecepatan Mbappé. Itu artinya bomber Perancis itu bisa menggunakan pola serangan melebar ke tengah lapangan. Taktik yang terbukti efektif Formasi satu striker tunggal ini terbukti efektif di laga pramusim Premier League Summer Series. Para penyerang Chelsea bisa secara bergantian mencatatkan namanya di papan skor. Salah satunya terjadi di laga menghadapi Brighton tanggal 23 Juli yang lalu. Dalam laga tersebut, Christopher Nkunku yang dipercaya menjadi starter bisa mencetak gol perdananya bersama The Blues. Di babak kedua, Pochettino menarik keluar Nkunku dan digantikan oleh Nicholas Jackson. Tidak disangka-sangka Jackson yang baru tampil selama 13 menit bisa mencetak gol di menit ke-76. Saat itu, dia bisa memanfaatkan umpan terobosan mendalam dari Mark Cucurella. Hebatnya, Jackson sangat cerdik untuk bisa lepas dari taktik perangkap offside Brighton. Berikutnya, di laga menghadapi Newcastle United, Jackson kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol tunggalnya itu menyelamatkan Chelsea dari kekalahan atas The Magpies. Di laga menghadapi Fulham, Pochettino menerapkan sedikit perubahan dengan memainkan Mason Burstow. Striker bertubuh mungil ini beberapa kali membuat ancaman di depan gawang. Sayangnya, di babak kedua, Pochettino melakukan perubahan dengan menariknya keluar. Saat itu, pemain berusia 19 tahun ini digantikan oleh Ian Madsen yang berposisi sebagai back sayap. Pada akhirnya, kebuntuan Chelsea di babak pertama pecah setelah ngkungku bermain lebih ke depan. Alhasil, dia berhasil mencetak gol yang membawa The Blues menang dengan skor 2-0. Kemenangan ini pun mengantarkan Chelsea juara sebagai juara Premier League Summer Series. Meskipun hanya trofi pramusim, tapi kemampuan Pochettino di Chelsea patut untuk mendapatkan apresiasi. Pasalnya, mantan pelatih Tottenham Hotspur itu bisa beradaptasi dengan sangat cepat. Apalagi di musim lalu, Chelsea mengalami pemerosotan performa saat masih diasuh oleh Frank Lampard. Nggak heran, Pochettino pun mengusung target tinggi bersama The Blues. Mantan pelatih PSG ini ingin membawa Chelsea bangkit dan bisa meraih berbagai trofi di musim depan. Untuk bisa mewujudkannya, Pochettino pun masih berniat untuk mendatangkan beberapa penyerang baru. Salah satu yang masuk ke dalam daftar perburuan adalah Federico Valverde. Walaupun berposisi sebagai gelandang, Valverde bisa bermain di posisi winger kanan. Seandainya bermain sebagai gelandang serang, Pochettino bakal menurunkan trio mematikannya. Mulai dari Rahim Sterling hingga Mikhailo Mudrik. Berikutnya ditopang dengan dua gelandang bertahan seperti Enzo Fernandes, Andri Santos maupun Gunnar Gelengher. Di posisi bertahan bakal diisi oleh empat back tengah maupun sayap seperti Malo Gusto, Thiago Silva, Levi Colwell dan juga Ben Chilwell. Itulah ulasan prediksi formasi Mauricio Pochettino bersama Chelsea. Bagaimana pendapatmu? Apakah formasi ini ampuh dan membawa The Blues kembali ke tangga juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.